Jadi minjam itu harus ada kemampuan untuk membayar kembali mas. Dia harus mampu dulu. Nah, apakah yang legal itu pasti aman? Namanya orang bisa juga melakukan kesalahan, ada oknum. Nah, kalau yang legal karena dilindungi konsumennya oleh OJK, kalau ada apa-apa laporin, laporkan ke OJK. Dan memang sekarang kasus yang sedang marah namanya impersonation-nya. Ini hati-hati. Impersonation tidak melulu masyarakat yang tidak paham. Tidak melulu masyarakat yang tidak paham atau berpendidikan rendah. Tapi justru banyak juga masyarakat yang berpendidikan cukup baik. Dan bahkan memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Tapi kenapa masih menggunakan produk-produk? Ilegal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di program Bicara. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya jurnalis narasi, Mas Willy. Mas Willy, kita mau ngobrol nih soal aktivitas keuangan ilegal ya. Dan kebetulan kita udah kedatangan bintang tamu. Ketua Satgas Pasti, Mas Hudianto. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Terima kasih, Mas Willy. Makanya Mas udah mau luangin waktu datang ke narasi. Kami senang hadir untuk seperti ini. Terima kasih sudah diundang ya. Asung, Mas Willy, ajukan pertanyaan terbaikmu. Mas. Siap, siap. Saya awalnya dengan pertanyaan yang sederhana aja. Aktivitas pinjam-meminjam uangnya itu kan udah ada dari dulu ya. Karena perkembangan teknologi, masuklah online gitu. Kenapa pinjol itu semenjerat itu? Mas Udi, mungkin bisa kasih gambaran. Karena kalau kita bicara, kalau dulu namanya lintah darat. Itu kan juga sama membahayakannya gitu. Apa yang membedakan selain ini lebih cepat dan online gitu. Sebelum saya memulai lebih dalam gitu aja. Saya mau mengindustrikan seperti ini dulu ya. Kita jangan samakan antara pinjol pinjaman online yang legal dengan yang ilegal. Saya buka data dulu untuk menerjemahkan ini bedanya apa. Pinjol ilegal yang kami blokir itu hampir 7.900an lebih. Berarti wow gitu ya, hampir 5.000. Kalau yang resmi sekarang adalah 100. Jadi hanya 1% dari jumlah yang aplikasi ilegal, link ilegal, dan seterusnya. Ini pinjol ilegal dan ini pinjol yang legal. Nah, kenapa itu membedakan? Karena kalau yang pinjol legal kami awasi, itu dulu ya. Kami awasi, kami atur, dan kami lindungi konsumennya. Itu dulu nih. Sedangkan yang ilegal tidak ada seperti itu semuanya. Jadi benar-benar masyarakat benar-benar terpapar risiko sama oknum-oknum yang mungkin menawarkan pinjol dengan mudah, cepat, bahkan gilat. Tapi dia nggak ngerti, dia terjebak dengan tingkat suku bunga tinggi dan denda yang luar biasa. Dan ancaman yang luar biasa. Dan risiko keterbukaan data pribadi yang mengerikan. Kami tiap hari melihat pengaduan-pengaduan dan fakta itu mengerikan sekali. Nah, itu. Nah, sekarang bedanya apa dengan dulu? Nah, pinjol itu sebenarnya itu adalah salah satu layanan yang seharusnya digunakan untuk yang membutuhkan. Tapi sebenarnya ada hal yang harus diikuti. Dia harus mampu dulu. Jadi, minjam itu harus ada kemampuan untuk membayar kembali, mas. Itu dulu ya. Jadi, intinya adalah antara pinjol legal dan illegal, tolong jangan dicampur aduk dulu. Karena yang illegal itu pasti bahaya, pasti berisiko, pasti menyengsarakan. Kalau yang pinjol yang legal, fakta ya, ada datanya masalahnya. Ada 100, NPL-nya cuma maksimal 3%, not perfect. Jadi, artinya apa? Para peminjamnya itu baik, industrinya bagus, dan industriya berkembang. Dihundakan sekitar 16 juta orang. Jadi, sebenarnya, pinjol yang legal itu baik dan membantu masyarakat. Terbukti dengan angka tadi. Dengan kata lain, pinjam yang legal itu aman? Nah, apakah yang legal itu pasti aman? Namanya orang bisa juga melakukan kesalahan. Ada oknum. Nah, kalau yang legal, karena dilindungi konsumennya oleh OJK, kalau ada apa-apa, laporin. Laporin ke OJK. Ke kontak 157, maka tidak akan lama kami akan panggil. Apakah sesuai dengan data, ada informasinya, kita clear, oke, ini ada buktinya, kita akan panggil pelakunya. Mungkin, mungkin ada oknum gitu ya, tapi kita akan panggil perusahaannya. Siapa itu? Pengurusnya kita panggil. Ini ada pengaduan lagi. Bener nggak? Torong klarifikasi dulu. Jika salah, kita pasti akan melakukan tindakan. Dan itu sudah banyak. Teman-teman, Bapak Ibu semua, para pengirsa, kalau di awal-awal adanya pinjol, hampir sekitar 180-200 pinjol, sekarang di OJK hanya tinggal 100 saja. Artinya kita serius untuk menertibkan itu. Kalau memang salah, dan tidak bisa ditanda kutip ya, tidak bisa dibilangin untuk memperbaiki diri, tentu kita akan melakukan tindakan. Non-legal ini, artinya yang tidak di awal-awal adanya, apakah sudah sampai ke tindakan hukum, penindakan hukum begitu? Oke, kalau penindakan hukum, kita tidak, karena Satgas dalam hal ini, bukan aparat penegak hukum ya. Jadi kita akan selalu bukoordinasi, dan kita laporkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita di Kepulisan, dan tentunya Bapak Ibu sudah melihat beberapa kali mereka sudah melakukan penggeberkan kan ya, penggeberkan seperti kantor mereka, kontak senter mereka, para dep kolektor mereka, dan mungkin beberapa kali sudah melihat ada yang berita-berita ya. Tapi saya yakin tidak bisa semuanya, karena jumlahnya cukup banyak, dan saya yakin Kepulisan juga punya hal-hal yang perlu dilakukan selain dari pinjol ilegal. Tadi kan menarik ya, bahwa misalkan, bahwa sudah ada upaya-upaya untuk melakukan pemblokiran, bahkan tindakan hukum, terkait dengan entitas-entitas yang ilegal itu. Ya mungkin juga masyarakat kan juga tanya gitu, fatahnya tetap masih ada muncul, berkembang, bahkan dengan modus operandi yang baru, dan lain sebagainya gitu. Ini jangan-jangan, jadi kalau istilahnya bahasa netizen, ya kan, ini yang bawah-bawah aja nih, yang atasnya kagak keusut nih, gitu kan. Nah, kalau Satgas pasti itu, turut mengawal nggak sih Mas? Maksudnya, misalkan kita, teman-teman, memblokir gitu kan, ini diusut sampai ke atas-atasnya gitu. Baik, mungkin kita tidak bisa, apa ya, sebanyak yang diharapkan, seperti aparat penegak hukum ya, tapi kita bahasa, masnya benar, kita mengawal nggak? Kita mengawal. Ada beberapa kasus, mungkin tahun ini, mungkin beberapa bulan ke depan, Mas akan mendengar beritanya juga. Ada kasus yang masif, gitu ya. Masif mengenai penipuan investasi ilegal, ada di daerah NTB gitu ya, dan kita kesana, kita melakukan kerjasama dengan APA di sana, dan yang bersangkutan sudah saat ini, sudah ditangkap gitu ya. Cuma sedang pemberkasan, untuk dinaikkan ke pengadilan gitu ya. Itu kita lakukan, tapi nanti pada faktunya, pada waktu sudah P21 gitu ya, kita pasti akan sampaikan kepada masyarakat. Nilainya berapa Mas? Nilainya berapa ya? Jangan dulu ya, karena ini masih belum di, kita belum sampaikan kepada. Perkiraan? Ya adalah, cukup sampai, enggak lah, tapi cukup besar jumlah korban yang ada di sana. Dan itu meresahkan karena apa? Modelnya kan sakit terus, yang bersangkutan melakukan kayak seperti itu terus. Nah, kita untuk kasus-kasus yang kritikal seperti itu, kita pasti akan melakukan tindakan, sampai ke lapangan. Dengan siapa? Kita kerjasama dengan Bapak Ibu APH di sana, gitu ya, kalau mungkin lingkupnya nasional kita dengan dengan Baris Grim, dan DTP Deksu, mungkin kalau ada kaitan dengan DTP Cyber, gitu ya, dan kita akan kondisi dengan Bapak Ibu dengan kecasaan. Untuk nanti pada waktu proses melakukan penegahan hukum, sudah fix kita. Pinjol ini kan adek kakak nih, sama jadi online. Nah, itu apa kaitannya kalau Om Sini bisa jelasin? Baik, meskipun Satgas dan ataupun OJK tidak memiliki data itu, tapi kami menengarai gitu ya, karena pinjol itu mudah, terutama yang ilegal ya, saya lagi, saya yang ilegal. Yang ilegal itu adalah mudah dilakukan, bahkan gilat katanya, cepat sekali, itulah menjadi asupan bagi para pelaku judi online. Gitu ya, jadi kalau orang udah main judi kan mungkin ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada penelitian yang tidak kami lakukan, kami hanya menengarai, karena itu perkembangannya kok hampir sama, pesat gitu ya, bahwa kalau sudah ikut judi, mungkin sudah boleh dikatakan ketergantungan, Rungkat, Rungkat gitu ya, Rungkat gitu ya, butuh pinjaman cepat gitu kan, iya, butuh pinjaman cepat, kemana lagi, salah satunya ya ini, salah satunya adalah, untuk itu, untuk melakukan judi berikutnya gitu ya, kalah, ambil lagi, judi lagi, nah ini yang, yang kita sangat khawatirkan karena apa, menggunakan hal yang tidak baik, untuk hal yang kurang tidak baik juga, dan ini sangat membahayakan, sehingga saya sangat setuju sekali, sangat senang jika Bapak Presiden, melakukan penyusunan Satgas Judol ini, karena itu sangat membahayakan bagi ini. ekonomi kita. Nah, kalau sudah menyinggung soal Satgas yang baru dibentuk nih, Mas Yai, itu kalau sama Satgas Pasti itu, tugasnya beda atau, nanti malah tumpang tindih? Baik, tidak tumpang tindih, dan memang beda tujuannya gitu ya, karena yang kita handle di Satgas Pasti, adalah yang terkait dengan sektor keuangan, gitu ya, sedangkan judi, ini bukan termasuk sektor keuangan. Nah, apa yang perlu saya sampaikan adalah, sumbang sih apa yang dilaksanakan oleh Satgas, terutama juga dari OJK, yaitu dalam hal kita melihat analisa transaksi keuangannya, bahkan sampai melakukan pembelongkiran. Jadi, yang sudah terjadi saat ini adalah, rekan-rekan kami dari Kominfo, berdasarkan cyber patrol mereka, menangkap aplikasi-aplikasi, dan, apa ya, menangkap beberapa informasi, termasuk rekening, yang digunakan untuk, apakah untuk transfer, apakah untuk top up, dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah yang disampaikan kepada kami, resmi kepada kami, OJK akan menjalankan jenisnya, dengan kerjasama, dengan para bank-bank tersebut, dan kita memerintahkan mereka untuk menutupnya. Karena buku sudah cukup, klarifikasi sudah cukup, dan itu ada, apa ya, kepentingan untuk dilakukan segera. Sehingga OJK pada, waktu ini mungkin sekitar, 5.000 lebih lah, rekening yang sudah, di blokir, atas perintah OJK, kepada pihak perbankan, berdasarkan laporan dari Kementerian Kominfo, sebagai, pihak yang melakukan cyber patrol, mengenai hal ini. Kalau Satgas Pasti sendiri, itu mengukur, keberhasilan kinerjanya, itu dari apa sih mas? Misalkan, oke lah kita ngomong, misalkan, kita udah ngeblokir rekening ini, kita udah ngeblokir situs ini, sekian, 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 tapi kan dalam faktanya itu, ya, mereka tetap, tumbuh, 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 gitu loh, apakah, bagaimana sih sebetulnya, dari teman-teman, Satgas Pasti ini, mengukur bahwa, ini loh kerja kita, sudah cukup oke, juga cukup bagus, gak sekedar dari, bicara soal kuantitas, sekian ribu, sekian ratus rekening, yang udah diblokir gitu. Sebenarnya begini, menjawab pertanyaan Mas Jani, tidak semudah, seolah kita harus ada ukuran tertentu, tapi intinya, saya ingin menyampaikan bahwa, kita punya dua sisi nih, yaitu aspek deman, sama aspek supply gitu ya, nah sepanjang demannya, apakah itu judi online, apakah itu investasi ilegal, apakah itu, apa namanya, pinjol ilegal, itu masih tinggi, gitu ya, maka apapun yang kita lakukan, di sisi represif, untuk memotong rantai supply ini, akan tidak efektif, sehingga, gimana semuanya efektif, dua-duanya kita pakai, yaitu kita menekan, untuk yang minta, dengan cara sosialisasi, diberitahu, apa ya, dipahamkan ini beresiko, juga kita akan menekan, sisi supply ini, kita potong rekeningnya, kita potong aplikasinya, semua harus sama nih, nah, merasa berhasil gimana, kalau dua-duanya, sudah kita lakukan, apakah sekarang sudah, belum, belum, karena, kenapa masyarakat, masih mau, ya, itu banyak hal ya, kenapa masyarakat, masih banyak mau, banyak hal, tidak hanya masalah ekonomi, psikologi juga kan ya, di contoh, ada orang yang mungkin, konsumtif, gitu, bukan karena butuh, tapi konsumtif, mau pinjam kemana lagi, ketutup semuanya, ya sudah, pinjol ilegal, itu bukan karena ekonomi, tapi bukan perilaku gitu ya, judi juga gitu kan, mungkin udah ngerti, nggak punya uang, tapi saya butuh, saya, tanda kutip tadi mas ngomong apa, rungkap gitu ya, mau kepingin tetap berjudi, akhirnya cari pinjol ilegal, dan ini tidak bisa, hanya, pemerintah yang mengandalkan, makanya perlu satgas, satgas pasti, satgas judul, itu semua bareng-bareng kenapa, memang tidak bisa sendiri, ini community effort mas, saya sampaikan ya, kalau bahasanya adalah community effort, termasuk mas, mas mbak-mbak semua di sini, gaungkan ini mas, kita bareng-bareng kita, masyarakat, ayo sadar, ini nggak bisa diterusin, kalau nggak kita akan bisa, sengsara di kemudian hari, dengan judi online, dengan pinjol ilegal, dan seterusnya. Menurut mas Sundi, sampai di titik ini, ada korban jiwa, dan sebagainya itu, kalau saya ibaratkan, jadi online itu, misalkan seperti penyakit ya, itu, apakah karena dibiarkan awalnya, sehingga, sekarang jadi begini, atau bagaimana, pencegahannya seperti tidak ada, atau bagaimana? nggak pencegahannya tetap ada mas, mas Willy, bukan dibiarkan juga, ini bukan dibiarkan, pemerintah makanya dengan, sangat sigap menggunakan, Satgas Judol, Satgas Mas itu, sebenarnya untuk merespon itu, ini nggak bisa dibiarkan, tapi ini butuh kerjasama, termasuk masyarakatnya sendiri, tadi saya ngomongkan, jadi, kita didik, teman-teman, masyarakat, komunitas, ayo ini bahayanya seperti ini, kalau nggak disadar-sadari nih mas, ini bahaya nih, sedangnya kita juga nggak mau, ini kita kuatin, preventif, repressif jika kita kuatin, ini dua sisi nih, kenapa di setiap Satgas, pasti ada APH, mesti ada APH, aparat penegak hukum, pasti ada sisi sebelah sini, pasti ada, nah sebelah sini, belum tentu, harus ada yang berkaitan, contoh ya Satgas Pasti, kita punya kemen dikbut loh, hubungannya apa dengan Satgas Pasti, karena kita mau menitipkan, pemahaman ini, kepada anak-anak sekolah, ada kemintaan dalam negeri, kenapa hubungannya apa dengan Satgas Pasti, karena kami ingin menitipkan pesan ini, ke pemerintah-pemerintah daerah, loh ada keminsos loh, apa hubungannya dengan keminsos, karena di sini banyak penipuan yang berkaitan dengan kedok, pengumpulan dana untuk bantuan, kita dengan beliau-beliau ini, mungkin tidak ada relevansi, apa ya transaksi keuangan, tapi justru beliau lah salah satu pendukung-pendukung, menyebarnya informasi ini, terutama yang tadi saya sampaikan, kemen dikbut kita sudah masukin mas, literasi keuangan dari mulai, take out, simple way ya, harus nabung, jangan percaya ini, banyak-banyak itu, SD, SMP, kampus, jadi semuanya nih, kita coba, kita masuk ke semua channel deh, bahwa ini penting, tapi ini juga harus kamu pahami, ini bahaya, ini berisiko, masyarakat itu sebetulnya tahu, pinjol itu bahaya, jodion-jodion itu merusak, atau investasi-investasi yang menggiurkan, tapi sebetulnya bodong itu, ya tidak akan menghasilkan apa-apa gitu, nah kalau ditemuan Satgas Panik, kenapa sih mas? Orang-orang itu sudah tahu gitu ya, sisi-sisi itu, tapi masih mau membagi wilayah itu gitu. Benar, kami di Satgas pasti, mungkin salah satu contoh, untuk mendekatkan, bagaimana saya menjawab pertanyaan mas, bahwa korban-korban investasi ilegal, saya ngomong ke investasi ilegal ya, bukan pinjol ilegal, investasi ilegal tidak melulu masyarakat yang tidak paham, tidak melulu masyarakat yang tidak paham, atau berpendidikan rendah, tapi justru banyak juga masyarakat yang berpendidikan cukup baik, dan bahkan mengiliki kemampuan ekonomi yang baik, tapi kenapa masih menggunakan produk-produk ilegal gitu ya, nah mungkin salah satunya ya, pasti literasi ya, literasi mereka nggak paham, terjerembab atau terjebak gitu ya, tapi yang saya tarik garis bawahnya adalah, biasanya dengan kemampuan ekonomi yang baik, dan kemampuan ekonomi yang baik, biasanya kan punya logika yang lebih baik ya, tapi pada faktanya banyak juga yang terjerembab, investasi ilegal, jadi sebenarnya saya sampaikan, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang memang mencari keuntungan-keuntungan yang maunya lebih dari yang logis, makanya kami di Satgas Pasi punya dua sembuhyan untuk investasi ilegal, pilihlah yang legal dan logis mas, dua itu harus dipertemukan, dipakai dua-duanya, jangan cuma legal roh, legal tapi nggak logis juga hati-hati, logis tapi nggak legal juga hati-hati juga, jadi kalau berinvestasi, ingat sembuhyan kami, dua L tadi, legal dan logis, jangan pilih salah satu aja, kan legal, tapi nggak logis, ya nggak apa-apa yang penting kan legal, nggak boleh gitu, karena banyak produk-produk yang nggak karuan juga kan, akhirnya menjembak masyarakat juga, atau ini logis loh, tapi nggak legal, ya nggak apa-apalah yang penting kan logis, nggak beli juga juga, jadi harus dua ya, legal dan logis, kira-kira gitu mas. Mas Udi, ada contoh nggak sih mas, terkait dengan investasi ilegal yang, yang tadi ya istilahnya, banyak dimintai masyarakat, diminati oleh masyarakat, karena kalau dari yang riset kecil-kecilan, dari apa, di internet, ataupun dari ngobrol-ngobrol, itu kan kebanyakan korban ini, biasanya umumnya mas ya, itu kalau nggak TKI, yang bingung duitnya pulang mau diapain, atau pensiunan mas, orang-orang tua yang pensiunnya bingung, kesian banget itu mereka mas, benar-benar, modus-modusnya itu kena istilahnya, ya bahkan kadang-kadang dibungkus pakai agama lagi, investasinya gitu, ini itu gitu kan, ya orang kan, wah ini pakai agama masih ya dia bohong gitu, kira-kira kalau dari penemuan Satgas pasti, itu seperti apa? Oke, kami kasih contoh dulu ya, yang apa namanya, TKI ya, karena saya sempat hadir di salah satu acara, PJTKI sebelum memberangkatkan, para anak-anak muda kita ke Korea, kenapa kami dilibatkan, karena tadi saya, mas benar, begitu mereka bekerja di luar negeri, mendapatkan pendapatan yang lumayan, Alhamdulillah gitu ya, tapi sudah diincar juga langsung dengan oknum-oknum kita yang di sana juga, kamu mau investasi ini nggak? Contoh nih, mereka nggak ngerti apa-apa, karena rata-rata mereka adalah lulusan SMA yang bekerja di sana di sektor informal gitu ya, tapi dilindungi oleh Bapak Ibu dari Kemenaker gitu ya, begitu mereka gaji, mereka ditawarin apa? Kripto. Kripto sesuatu yang tidak, yang bukan sesuatu yang mudah dipahami, tapi ditawarkan, daripada kamu tampung, hanya mendapatkan 3-4 persen, setahun ngapain? Kripto ini, saya juga dari Indonesia, ayo, kripto hasilnya berapa? Lumayan, kalau di sana setahun 3-4 persen, di deposito, kamu dengan kripto bisa sampai 16 persen, 20 persen, ya mau, tapi nggak paham, bagaimana produk itu dijalankan, produknya siapa, pelaku usaha jasa keuangannya siapa, bagaimana memeriksa laporannya, bagaimana memahamkan, ini seperti apa transaksi yang nggak, akhirnya mereka banyak korban seperti itu, sehingga kami sangat senang sekali, pada waktu itu diundang, Kementerian Tenaga Kerja, untuk memberikan, apa ya, asupan info, hati-hatilah adik-adik semuanya, sebelum berangkat ke Korea pada waktu itu, itu yang satu ya mas, itu masalah literasi, nah sekarang masalah perilaku nih, ini salah satu kasus yang sudah, mas bisa baca ya, kasus-kasus kooperasi yang sudah kita handle, oleh Satkes lama waktu sebelum ini, bahwa para korbannya adalah, para Bapak Ibu, yang menurut tema kami, cukup waktu dan cukup ilmu, untuk membedakan, ini adalah produk simpanan yang baik atau tidak, yang benar dan sah atau tidak, apakah ini sama dengan deposito atau tidak, tapi pada faktanya, mereka tergiur, karena apa, menyimpan dengan imbal hasil 15% setahun, berkali-kali lipat dibandingin deposito, tapi yang menawarkan kooperasi, nah intinya adalah banyak yang tertipu, setelah itu menjadi kasus, dan akhirnya sama Satkes diblokir, dan diselesaikan gitu ya, tapi kerugian tetap ada terjadi, karena uang sudah kemana-mana, nah ini contoh mas, satu masalah literasi, satu masalah perilaku, artinya sebenarnya ngerti, ngerti, tapi mungkin, mungkin mau mencoba gitu ya, kalau yang, ya yang logis 4-5% setahun, saya mau yang agak lebih deh, padahal, itu adalah yang bahaya, jadi, sebenarnya pilihan pada masyarakat juga ya, Pinternya tuh, imbal hasilnya tuh, kadang sebulan dua bulan mas, jadi misalkan, kita investasinya 500 juta nih, saya dengar ya, yaudah kalau misalkan takut 500 juta, taruh aja dulu 10 juta, habis 10 juta, 50 juta, 100 juta gitu, begitu gayanya, maksudnya buat, pemirsa lah ya, untuk memancing, untuk memancing aja kan, manusia aja gitu ya, salah satu contoh dipancing ya, kasus kami, yang namanya, petawaran pekerjaan, mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah sering mendengar, ponakan, atau teman, dikasih tugas pekerjaan, mungkin simple, like, follow, share gitu ya, sekali kerjaan dilakukan, mendapatkan 20 ribu, wah seneng gak, mau cuma klik aja kan, terus habis itu, dikasih tekan lagi, dapat lagi, seneng lagi kan, habis itu, ketika mau butuh, pekerjaan lebih menantang, harus deposit, deposit dulu berapa, 1 juta dulu, emang bener dapat beneran, ini bener cita beneran ini mas, dapat uang 50 ribu gitu ya, seneng kan, kalau anak-anak masuk seneng kan, mau lagi gak, lebih lagi gak, harus deposit lagi, nambah 3 juta, nah, begitu udah kepancing sekian lama, setelah gede, orangnya udah gak ada, jadi dapat uangnya dari uangnya, dari uangnya dia sendiri sebenernya kan, dicicil, dicicil, 50 ribu seneng banget dia kan, terus-terusan, dan ini sering terjadi, dan ini tidak hanya di Indonesia ya, karena kami sering melihat, bagaimana pola-pola modus di luar negeri, sama mas, tawaran pekerjaan, istilahnya yang menipu, gitu ya, karena semua, jadi pelaku, orang seneng kan, kayaknya gak ngapa-ngapain, gak tergiter, dapat duit gitu ya, jadi akhirnya kepancing untuk melakukan itu, tapi itu perubahan-perubahan modus itu, menarik juga mas ya, maksudnya terus berkembang ya, oh ya, dan para pelaku disini, melihat yang ada di luar negeri, kasus impersonation juga di luar negeri, jadi contoh, apa hubungannya, tiba-tiba ada suatu perusahaan di Indonesia, karena orang gak paham, internasi masih rendah, menggunakan nama perusahaan, dan ini terjadi kasus sebenernya ini, media iklan internasional di Inggris, namanya, saya gak sebutin ya, dipakai disini, diambil-ambil, pakai Indonesia di bawah, terus dia membuat website, memberikan tawaran pekerjaan, untuk menjadi bagian pengiklan, dari kerjasama ini, itu menyakinkan banget, ada foto yang, baliknya fotonya adalah, bukan oknumnya, tapi ngambil foto dari orang lain, banyak yang kena juga, jadi teman-teman harus hati-hati, sekarang memang, modus-modusnya memang luar biasa, gampangannya gini deh, yang tadi saya ngomong, yuk pikir sedikit, gak susah kok legal, cara ngecek legalnya gampang kok, ini berkaitan dengan apa ya, dengan setor jasa kuan, tanyanya kemana, ya tanya-nya, oh JK 157, ini berkaitan dengan apa ya, oh ini dengan sistem, ini terdata di kominfo gak, ya tanya kominfo, itu legalitas, ya kan, logis, kalau mas mbak, ya mungkin ya, secara umum, yang pahamnya ya, setahunya logisnya ya, usahanya 5-7% udah bagus banget lah, gitu ya, apalagi di bus itu cuman 4-5%, 7% udah oke banget lah, tiba-tiba ditawarin 15%, 20%, dalam waktu 3 bulan, mau agak bling dikit lah, gitu, ini masuk akal gak ya, kayaknya gak logis nih, nah itu sudah mulai, harus mulai berhati-hati, gimana mas Bili, oke, mas, aku penasaran sebetulnya, pelak, peminjam itu, peminjam online itu, Satgas pasti punya, catatannya gak, misalkan, didominasi sama, yang memang untuk judi online, atau untuk kebutuhan sehari, berapa persen, untuk kebutuhan sehari-hari mereka, untuk bertahan hidup, gitu, baik, kalau mas Bili nanya, yang legal, karena mereka melaporkan ke OJK, data datanya ke OJK, tapi punya mas, berapa persen tuh, kalau gak salah, sekitar 60 persen itu, untuk konsumtif, gitu ya, 40 persen untuk usaha, seperti UMK, dan seterusnya, itu, jadi, itu membuktikan bahwa, kami, kalau yang legal, kami pantau bener nih, profilnya seperti apa, umurnya berapa, laki dan perempuannya seperti apa, pendidikannya apa, yang untuk judi online gak ada yang legal, gak ada, karena memang kita gak mengawasi mereka, jadi bagaimana kami bisa mengawasi gitu ya, karena memang gak ada datanya, Bapak, Ibu, para pemirsa semua teman-teman, ayo hati-hati, di sana, angka ini cukup, apa ya, besar sekali, 7.900 kita blokir, di sini cuma 100 yang legal, yang ada di korang-korang yang sebelah sini mas, yang ilegal, yang katanya berkaitan dengan bunuh diri, dan seterusnya ada di sebelah sini nih, kita ada di sebelah sini, tapi kita diemin ini, enggak, itulah kenapa ada kami, Satgas Pasir, untuk mengejar yang ini nih, untuk mengejar yang ini, supaya kita tekan, supaya ekosistemnya semakin mengerut gitu ya, kita tidak akan cespleng semuanya, dalam beberapa tahun ke depan, dan itu juga terjadi di semua negara ya, jadi tidak hanya di Indonesia, yang sedang berjuang melawan kayak gini. Yang legal itu, kemampuan membayar seseorang kan, tidak kadang juga sulit diprediksi ya, misalkan di tengah jalan, ada kesulitan membayar gitu, kalau yang ilegal kan kita tahu, cara-caranya sangat meresahkan lah gitu ya, nah kalau yang legal ini, gimana kalau seumpah-umpah, peminjam tidak mampu membayar gitu. Jekking di blok. Mungkin sebelum itu terjadi ya, kan pada waktu mengambil pinjaman, mereka punya yang namanya algoritma tertentu. Mas kan pasti ditanya, tinggal di mana, itu mencerminkan lokasinya gimana, rumah Anda, gaji berapa, kondisi keluar seperti berapa anak, gaji seperti apa, mereka punya algoritma, sehingga muncullah angka yang kamu bisa, karena kita concernnya adalah, yang bisa dibayar, jangan yang maunya kamu. Sudah diukur ya. Yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Yang kamu butuhkan gitu ya. Akhirnya itu. Ketika terjadi sesuatu yang tadi, mas namanya rezeki ya, kadang-kadang orang bisa mengalami kesulitan di tengah jalan, itulah namanya konsep restrukturisasi. Datanglah kepada perusahaannya. Ngomong aja. Perusahaan nggak suka kok, melakukan ini dan ini. Mereka lebih suka, para, apa namanya, peminjam terus terang, kemudian dicari jalan pengecahannya. Restrukturisasi, bayarnya lebih lama, cicilan kecil tapi lebih lama, dan seterusnya gitu ya. Tapi saya yakinkan, mereka pasti tidak akan membuat sesuatu yang di luar hukum tadi, mengancam. Bahkan diusir lah ya. Bahkan diusir dari rumah gitu ya. Di teror. Jadi, udah nggak mungkin gitu mas. Itulah kenapa saya sarankan, saya pesanin kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, gunakan yang legal. Karena kami alasi, kami atur, dan kami lindungi konsumennya. Itu dari sekian banyak laporan itu, yang dilaporkan apa? Maka mereka sampai cerita apa yang mereka alami atau gimana? Karena kami perlu tahu itu. Karena kami tidak asal melokir ya. Kita nggak boleh asal melokir. Jadi kalau nggak jelas, kita berklarifikasi. Jadi kita tanya, Anda siapa? KTP gitu ya. Anda siapa gitu ya. Supaya jelas dulu ini, yang melaporkan siapa. Karena kalau ada sesuatu, kita bisa berklarifikasi. Kedua, bagaimana itu terjadi? Dan mereka menyampaikan. Dan menyampaikan seperti apa? Capture- Capture. Yang mungkin para peserta, Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa, Capture-annya itu kadang-kadang mengerikan sekali. Separa apa itu mas? Contoh ya, yang saya kayak kadang juga sebagai anak, juga agak kesedih juga ya. Bisa kok, foto orang tua kita, gambarnya-bawanya diganti. Mungkin kalau masih teman atau apa, mungkin, mohon maaf ya, mungkin masih oke lah. Tapi begitu orang tua, kita sudah mulai emosi. Sudah mulai emosinya ini. Contoh kan, Mas, karena di HP ada ayah, ibu, gitu ya, mama, papa, gitu ya. Atau nggak kakek, nenek. Itu udah diambil sama dia. Oh, ini neneknya, ini kakeknya. Kamu nggak bayar, oke. yang paling bayar adalah begitu sudah mereka tidak bisa menyampaikan informasi keadaan yang Anda cuekin, mereka mengambil siapa? Boss Anda. Pimpinan Anda, oh, dan kan Anda kan boss gitu ya, Pak Boss, atau mungkin Bu Direktur gitu ya, diambil fotonya, diganti, disembarluaskan di grupnya. Selesai Anda? Selesai langsung lah ya. Selesai. Mungkin orang-orang ini nggak akan terima. Iya, iya, iya. Ini efeknya mengerikan sekali. Sehingga banyak ibu-ibu yang stress gara-gara itu ya, Mas. Jadi, terpaksa menggunakan pinjol ilegal, tapi dampaknya itu adalah mereka bener-bener di, apa ya, diteror sama pelaku, debt collector yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kami lihat tiap hari, gitu ya. Email-email itu kami lihat, foto-foto itu kami lihat tiap hari. Mas, kalau sejauh ini, aktivitas keuangan ilegal apa yang dalam temuan Satgas Pasti itu kan tadi ada pura-pura jadi kooperasi lah, pura-pura kripto lah. Terus pura-pura jadi pinjol lah. Akhirnya paling banyak diminutasi dan paling banyak makan korban tentunya. Modus-modusnya itu yang paling banyak. Sebenarnya ambil scatter sih ya, hampir sama sih. Artinya, porsinya hampir sama ya. Tapi yang paling utama sekarang, yang lagi bangga muka nih ya, yang lagi bangga muka adalah impersonation itu. Impersonation itu, mungkin modus lama, tapi masih, tanda kutip, masih laku di Indonesia. Cantah ya? Jadi gini, si Oknum itu sudah mengkondisikan sedemikian rupa, menjual satu bentuk, mungkin tanda kutip kalian nonton produk investasi, menggunakan contoh ya, ini contoh lambang bank yang sudah mapan nih. Let's say narasi lah gitu ya. Dipakai lambang narasi itu. Dari semua kertas, bentuk komunikasinya, dari bentuk Instagramnya, semua di-duplikasi. Seperti yang rupa, dan itu menawarkan suatu produk. Orang mengenal, oh narasi kan baik, narasi kan keren. Kenapa saya, kenapa saya harus takut? Kenapa saya percaya? Narasi finance ya? Dan itu ternyata, itu luar biasa dampaknya. Karena dari menyebarkan, mungkin brosur ke 100 orang, masuk 10-an nya udah bagus. Bagus. Mayan banget itu. Habis itu pergi lagi, bikin lagi gitu ya. Soal investasi ilegal ini mas, ada beberapa kasus yang nilainya, besar lah sampai triliunan itu ya. Ada Indosuria, Cipaganti, Langit Biru. Nah mungkin pertanyaannya sederhana aja mas, itu kooperasi bisa kumpulin duit sampai triliunan, itu kan nggak hari ini bikin kooperasi, kemudian besok, besok langsung bisa ngumpulin. Itu kan bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Terus udah puluhan ribu korbannya gitu ya, baru ketahuan gitu loh. Nah itu, emang jangan-jangan kecurigaan netizen lah ya, alhamdulillah emang dibiarkan aja nih gitu kan. Nah itu gimana mas, menjawab kecurigaan semacam itu? Satgas Pasti ini kan forum koordinasi mas. Ya. Forum koordinasi ada 16 lembaga. Salah satunya adalah Kementerian Kooperasi. Kita begitu ada kasus itu, kan langsung tanda kutip nih ya, kita melakukan rakor dan seterusnya. Mengendus, mencari fakta, memanggil para pihak, berdikusi dengan para APH untuk mencari ini dulu. Nah, kasus industriya salah satu contoh. Itu memang luar biasa sekali. Itu gede sekali. Dan para APH juga mencari faktanya itu juga, metaninnya juga pelan-pelan mas. Karena apa? Untuk mencari bukti, bahwa terjadi seperti itu gitu ya. Nah, bukti seperti apa? Ya langsung dari para korban. Apakah para korban itu, serta-merta mau lapor mas? Kalau dia ngerti bahwa itu, investasi yang tanda kutip tidak benar. Gak gampang mas. Kalau untung, karena dia ngerti, benar. Karena ini adalah seperti piramida. Kalau piramida, begitu bawahnya sudah oleng, sudah mulai bocor, maka dia akan nabuk. Sehingga sama-sama kita jaga supaya ini gak bocor. Ini benar-benar terjadi, Nas. Kayak sekte gitu, Mas ya? Bukan sekte ya, tapi intinya adalah mereka menjaga supaya yang diharapkan tidak terjadi gitu ya. Jadi mereka benar-benar. Nah, begitu ada suatu kasus, ada suatu kasus, dan ini masyarakat sudah mulai goyah dan bisa diminta keterangan, maka ketahuan, yang lapor berapa, masing-masing berapa. Nah, itu kalau sudah sampai ke level tertentu, sudah mengerujut pada ini tindakan melawan hukum atau pidana, maka APH yang maju, Mas. Karena mereka lah yang punya, apa, yang mereka punya kemenangan untuk menangkan penyelidikan dan penyidikan. Lidik dan sidik. Yang Mas lihat kasus-kasus industriya, dan mereka bekerjasama dengan kemenangan kooperasi, yang tahu aturannya kan. Jadi aturannya seperti apa, diulang kemenangan. Nah, setelah ini baru dibawa ke, nanti ke tingkat hukum pengadilan. Dan di pengadilan pun, kita sama-sama tahu, sempat diturunkan sama hakim ya, bahwa ini bukan usaha seperti itu. Jadi, itulah kira-kira kenapa investasi ilegal itu, terutama, tanda kutip, yang member get member, itu mereka saling menjaga. Jangan sampai ada yang bocor gitu. Karena begitu bocor, itu akan melemahkan fondasi. Kayak, apa namanya, mainan kita itu, begitu tek, terrrrrr, domino. Nah, efek piramida ini, kadang-kadang, para oknum itu pinter. Karena dia sudah ada di pucuk pimpinan ini, sehingga begitu dapat uang, dia keluarin terus uangnya. Yang cari kerja kan di bawah nih. Ternyata begitu, dia mulai runtuh, dia udah lari duluan. Dia bikin baru lagi. Kita percaya kan selalu ada aksi-reaksi ya, maksudnya. Dalam hal ini, pemilik investasi ilegal, pinjaman online ilegal, tentu kan bereaksi nih, setelah ada aksi dari Satgas Pasti ini ya. Yang paling bisa di-share dengan kami, apa yang mereka lakukan selain berupaya, terus-terusan bikin ini baru gitu. Cara-cara modus baru gitu. Atau ancaman, atau bagaimana ke Satgas gitu. Mereka pasti bukan orang sembarangan ya artinya. Saya alhamdulillah, saya baru melanjutkan tugas bapak-bapak ibu sebelumnya kan sekitar setan dua tahunnya. Alhamdulillah masih aman gitu ya. Moga-moga doakan aja masih terus berarti ini gitu ya. Tapi intinya adalah, kita tidak akan tetap, kita akan tetap semangat untuk melindungi masyarakat lah. Karena apa? Mencari rejeki sudah susah ya sekarang ya. Jangan sampai rejeki yang susah itu menjadi korban. Atau sudah diincar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya gitu aja sih Mas. Kita supaya masyarakat juga sejahtera gitu ya. Sudah mencari uang itu susah gitu ya. Terus menjadi incaran banyak orang gitu ya. Tapi memang butuh, butuh semangat dan kesan dari masyarakat juga. Jangan mudah dihitungan. Jadi sama seperti kita-kitalah. Sama nanti pesan-pesan Mas J.M.S. diberpesan sama anaknya kan, nggak mungkin menemani anaknya seteruskan. Nggak boleh jajan yang seperti ini di nomornya. Nggak mungkin Anda tiap hari. Guidelines-nya aja kita kasih. Tolong jajan yang benar gitu ya. Tidak berminyak mungkin. Atau warnanya tidak boleh yang terlalu menyolok. Atau jangan beli es yang seperti ini. Sudah itu aja. Begitu tertanam jangan mikir kan. Tapi nggak mungkin juga setiap istirahat Mas lihatin. Jajan apa ya anak saya ya? Nggak mungkin. Kenapa? Jualannya kan lebih ngeri-ngeri lagi. Tapi kalau Anda awasin, kita beritahu dia, pasti dia akan punya standar untuk menolak. Ternyata menarik ya. Mungkin bisa kasih closing statement. Terutama terkait soal pentingnya bagi masyarakat untuk melapor. Nggak diem-diem aja. Karena itu kan yang menjadi pijakan dari tim ya. Untuk melakukan. Baik, jadi kepada pemirsa gitu ya. Masyarakat umum, teman-teman semua. Kalau Anda melihat. Pertama melihat dulu ya. Itu sesuatu yang tadi nggak logis. Nggak legal, nggak logis. Dan mungkin membahayakan. Laporin aja. Gampang kok lapornya. Telepon 157. Nanti kontak OJK CW akan meneruskan kepada kami di Satgas. Ketika Anda sudah menjadi korban. Ya. Terutama yang korban dulu nih ya. Terus apakah itu legal atau tidak legal. Sampaikan kepada kami informasi itu juga. Disertai dengan bukti-bukti. Capturan, terutama mungkin transferan ke mana gitu ya. Mungkin bentuk ancaman-ancaman. Supaya kami bisa menindaklanjutinya. Kami juga tidak akan serta-merta percaya nggak. Kita melakukan verifikasi-verifikasi dulu. Eh, berdasarkan laporan ini Anda menyatakan ini. Ini buktinya. Benar ya? Jadi kita benar, baru itu the next step kita. Melakukan upaya verifikasi kepada industri-nya. Ini kooperasikah? Apakah ini kriptokah? Apakah ini di pasar modalkah? Apakah ini sistem pembayarankah? Kita tanya ke teman-teman yang di anggota Satgas juga. Memastikan. Tanyakan kepada Kemen Invest. Lihat OSS-nya. Online single submission. Benar nggak ini seperti? Begitu kita darapatkan, clear ini adalah ilegal. Begitu kita keluarkan. Bapak, Ibu yang melaporkan semua teman-teman. Bisa menyelamatkan orang bahasa. Yang menjadi, mungkin menjadi next korban. Jadi, ayo bantu kami. Sekali lagi, penipuan, scam, fraud itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, mas. It's community effort. Termasuk mas-mas ini, ke dia. Sebar luaskan. Jangan, apa ya. Jangan bosan-bosan lah. Menyebarkan ini. Karena masyarakat kita masih menjadi incaran para pelaku-pelaku yang tidak benar. Jodi online, pinjol ilegal, investasi-nya seterusnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.